Polisi mengungkapkan fakta baru dalam insiden bensin Pertalat yang tercampur air di SPBU Pertamina 34.17106, tepatnya di Jalan Irjuanda, Margahayu, Kota Bekasi, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, malam. Setelah puluhan kendaraan didapati mogok usai mengisi bensin di SPBU tersebut, Polres Metro Bekasi Kota bergerak melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab pastinya. Ternyata, terkontaminasinya bensin dengan air dilakukan dengan sengaja oleh Oknum yang ingin menjual Pertalat dengan harga miring. Pada Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2024, Polres Metro Bekasi Kota menetapkan 3 dari 5 orang yang diamankan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus menuturkan, ketiga tersangka adalah sopir tangki NN, MA sebagai kernet, dan petugas keamanan berinisial EK. Firdaus menuturkan, petugas menemukan 3 dispenser bensin jenis Pertalat yang mengandung air. Terdapat 2 terduga pelaku lain yang sampai saat ini masih diperiksa, masing-masing berinisial ADC dan SH yang merupakan karyawan SPBU Pertamina 34.41341 Karawang. NN dan MA membawa BBM jenis Pertalat dengan kapasitas 32 kiloliter menggunakan tangki dari depot terminal Cikampek. Selanjutnya, pelaku mengirimkan BBM ke tujuan pertama, SPBU 34.41342 Kelari Kabupaten Karawang dan menurunkan Pertalat sebanyak 8 kiloliter, ucap Firdaus. Setelah itu, 2 pelaku menawarkan Pertalat kepada EK, petugas keamanan di SPBU tersebut. EK menerima tawaran. Selanjutnya, NN dan MA menurunkan kembali BBM Pertalat sebanyak 1.800 liter dengan cara memasang selang lison ke dombak ruang kosong penyimpanan. Imbuh dia. NN dan MA menerima uang sebanyak 14 juta rupiah dari hasil jual Pertalat 1.800 liter tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.